What's up guys, gue Arief, balik lagi di channel Alief King Dan hari ini waktunya gue untuk nge-share ke kalian bagaimana asap dari oli samping orange low smoke teman-teman Jadi sembari kalian nyimak bagaimana penampakan asapnya Akan gue sedikit ceritakan unek-unek gue tentang merek orange ini ya Terutama di sektor dua taknya nih teman-teman ya Jadi orange ini kali lagi punya 4 jenis produk ya Untuk motor dua taknya, untuk oli dua taknya Itu dari full sintetik, terus low smoke, terus tropical Dan yang paling jelek itu kemarin adalah eco blue teman-teman ya Jadi kalau gue disuruh ngerekomendasiin oli orange Gue pasti bilang iya, bang oli orange bagus gak? Iya, kecuali orange eco blue Mendingan kalian nyari yang lain tuh daripada orange eco blue Karena harganya naik dikit, kalian bisa dapet yang tropical gitu teman-teman Dan lagi teman-teman, oli orange ini Anggap saja kita ngebahas oli lokal ya teman-teman ya Terutama oli orange ya Ini gue sangat menyayangkan teman-teman Di balik mutu yang bagus dari oli samping orange full sintetik Sayang banget, sayang banget ya Ini si pabrikannya ini, si pemilik merk ini kurang ngebangun dari brandnya teman-teman Jadi brandingnya itu kurang teman-teman Jadi ketika gue sebutin aja nih ke teman gue yang belum tau motor ya Atau yang belum tau oli samping nih penggunaan dua tak baru nih Kalau gue sebutin orange itu udah pasti dia gak tau Gak tau dan gak punya nilai kayak misalnya kita nyebutin motul tuh Dia pasti langsung tau Dan pasti tau itu bahwa oli bagus Kayak gitu teman-teman Nah kalau kita denger orange Pasti ya sudah oli apaan sih Atau mungkin yang joki-joki lama mesti nyebutnya Ah bikin mesin berisik Ah bikin mesin ngejim Bikin mesin cepet rusak Bikin kuruk as oblak dan lain-lain teman-teman Padahal kalau orange ini dipake sesuai kapasitasnya Gue yakin banget oli ini sangat-sangat worth it teman-teman ya Terutama di oli yang harganya Yang versi tropical ke atas itu Gue sangat yakin itu oli bagus teman-teman Tapi dengan catatan ketika digunakan sesuai kapasitasnya teman-teman Itu ya Jadi gitu teman-teman Masalah oli orange ini Gue satu minus yang paling besar ya itu Cuma masalah branding teman-teman Jadi ketika kita pegang dan pake oli orange itu Kebanggaannya Gak lebih besar ketika kita pake oli motul Atau oli repsol Atau kastrol teman-teman Itu jauh banget rasanya teman-teman Pride itu kebanggaannya itu beda banget teman-teman Itu yang paling gue rasain ketika gue pake oli orange ya Apalagi yang orange full sintetik Itu oli luar biasa enak Cuma gue gak bangga Seperti gue beli repsol atau beli motul teman-teman Gitu Motul itu walaupun mahal Tapi kita bangga dan seneng dan nyaman Beda dengan kita pake oli orange full sintetik Memang enak memang nyaman Tapi kita kurang bangga teman-teman Gitu doang Oke men Gimana pendapat kalian Tulis di kolom komentar Dan kita diskusi kayak biasanya teman-teman Thanks for watching Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya